Kesatria baju putih, teg, insin hiap, bagian 15. Bulim Ji Hie berhasil melukai kalian tanya Teng Hai Lomo. Bukan Bulim Ji Hie, dalai lama jubah merah memberitahukan. Padahal Bulim Ji Hie telah terluka, tapi, kenapa tanya Tian Mo? Mendadak muncul peisin hiap sahut dalai lama jubah kuning. Kepandainya sungguh tinggi, dia berhasil melukai kalian berempat. Tanya Teng Hai Lomo seakan tidak percaya. Ya, dalai lama jubah hijau mengangguk. Dia berhasil melukai kami, oh Teng Hai Lomo mengerutkan kening. Benarkah kepandainya begitu tinggi benar, dalai lama jubah merah memberitahukan. Dia hanya mengibaskan lengan bajunya, oh Tian Mo tampak terkejut. Hanya dengan kibasan lengan baju sudah melukai kalian berempat hingga sedemikian parah ya, dalai lama jubah merah mengangguk dan memberitahukan. Luakangnya sangat tinggi, begitu pula ginkangnya, heran gumam Teng Hai Lomo. Dia sebetulnya murid siapa? Tidak mungkin murid Lam Hai Sin Ceng, itu memang tidak mungkin, ujar Temo. Sebab kepandainya masih di atas bulim Jihie, lagi pula sudah sekian lama Lam Hai Sin Ceng tiada kabar beritanya, Lam Hai Sin Ceng pun tidak akan menerima murid, selatianmu. Kini muncul peisin hiap yang berkepandain begitu tinggi, sudah barang tentu merupakan rintangan kita, benar, Teng Hai Lomo menggut-manggut. Maka dia harus segera dilenyapkan, perlukah kita bertiga turun tangan tanya Tian Mo. Belum waktunya untuk kita bertiga turun tangan, Sahut Teng Hai Lomo, kemudian memandang Kutek Cun yang duduk diam dari tadi. Engkau sudah berhasil mempelajari ilmu hitam itu Sudan, Guru, Sahut Kutek Cun. Kalau begitu, sudah waktunya pula engkau pergi melenyapkan peisin hiap itu, Ujar Teng Hai Lomo. Ya, Guru, Kutek Cun mengangguk. Ingat pesan Tian Mo. Kali ini engkau tidak boleh gagal lagi, jangan mempermalukan kami bertiga ya, Guru, Kutek Cun mengangguk lagi. Teg Cun Teng Hai Lomo menatapnya tajam. Engkau boleh melenyapkannya dengan akal busuk apapun, ya, Guru, Kutek Cun tersenyum. Murid pasti membunuhnya, kalian berempat, Ujar Teng Hai Lomo pada keempat dalai lama. Harus membutuhkan waktu berapa lama menyembuhkan luka dalam kalian itu kira-kira 2-3 bulan, Sahut Dalai Lama jubah merah. Kalau begitu, mulai sekarang kalian berempat boleh beristirahat untuk mengobati luka kalian itu, Ujar Teng Hai Lomo. Terima kasih, Kau cu ucap keempat dalai lama dan mengundurkan diri dari situ. Teg Cun panggil Teng Hai Lomo. Ya, Guru, Sahut Kutek Cun cepat. Engkau harus ingat, biar bagaimanapun engkau harus dapat melenyapkan pek isin hiap itu pesan Teng Hai Lomo. Ya, Guru, Kutek Cun mengangguk. Nah engkau boleh pergi melaksanakan tugasmu itu, Ujar Teng Hai Lomo. Ya, Guru, Kutek Cun memberhormat, lalu melangkah pergi meninggalkan istana Tian Yang kini merupakan markas Seng Mokau. Tio Chie Hiong dan Ling Cheng Im telah tiba di biara Xiao Lim. Beberapa Huo Shio menyambut kedatangan mereka dengan sikap wos-was. Maaf ucap Tio Chie Hiong sambil menjura. Kedatangan kami telah mengganggu kalian Umi Tohut salah seorang Huo Shio berusia hampir setengah abad mendekati Tio Chie Hiong. Kalian datang mau menemui siapa kami ingin bertemu Hui Kong Taishu, jawab Tio Chie Hiong. Maaf ketua kami sedang beristirahat, Huo Shio itu memberitahukan. Jadi tidak bisa menemui siapapun, Huo Shio tua Lim Cheng Im tidak sabaran, kemudian memperkenalkan diri ayahku adalah Lim Peng Heng ketua Kepang. Sem Gan Sin Kei adalah kakeku, Umi Tohut Huo Shio itu terkejut. Pemuda ini namaku Tio Chie Hiong, dia adalah Pek Isin Hiap, Lim Cheng Im memberitahukan. Umi Tohut Huo Shio itu terbelalak. Huo Shio tua, kakeku yang menyuruh kami kemari untuk mengobati Hui Kong Taishu, ujar Lim Cheng Im. Cepatlah hantar kami menemui beliau Umi Tohut harap kalian berdua tunggu sebentar, aku harus melapor dulu. Huo Shio itu memberitahukan lalu segera ke dalam, sedangkan beberapa Huo Shio lain masih berdiri menghadang ke depan. Huh dengus Lim Cheng Im. Bertingkah amat para Huo Shio disini, kalau tidak ingat kakek yang menyuruh kemari, aku pasti mengajakmu pergi saja, adik Im Tio Chie Hiong tersenyum. Menghadapi segala apapun, haruslah bersabar. Lagi pula kita pun harus mentaati peraturan disini, kakak Hiong, aku, aku menurut. Lim Cheng Im tersenyum. Nah, barulah adikku yang baik. Tio Chie Hiong tertawa kecil. Berselang beberapa saat, Huo Shio itu sudah keluar dengan wajah berseri dan berkata, Umi Tohut mari ikut aku ke dalam terima kasih ucap Tio Chie Hiong. Mereka berdua lalu mengikut Huo Shio itu ke dalam sungguh luas jaras Yao Lim itu, entah berapa kali menikung dan membelok, barulah sampai di ruang semadi. Lapor pada ketua ujar Huo Shio itu di pintu ruangan. Mereka sudah datang, silakan masuk terdengar suara sahutan dari dalam ruangan itu, namun suara itu terdengar lemah sekali. Masuklah ujar Huo Shio itu terima kasih ucap Tio Chie Hiong lalu berjalan ke dalam. Lim Cheng Im mengikutinya dari belakang seorang Huo Shio tua duduk bersilah di dalam ruangan wajahnya tampak pucat pias, dan sekali-sekali meringis pula. Taisu, panggil Tio Chie Hiong. Kalian duduklah hujar Huo Shio dengan suara lemah. Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im duduk di hadapan ketua Xiao Lim itu. Tio Chie Hiong terus memandangnya dengan penuh perhatian. Sam Gan Sin Ki menyuruh kalian kemari untuk mengobat ikutannya Huo Shio sambil memandang mereka. Ya, sahut Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im serentak kemudian Lim Cheng Im menunjuk Tio Chie Hiong dan menambahkan. Dia yang akan mengobati Taisu, Oh Hui Kong Taisu menatap Tio Chie Hiong ragu. Taisu Lim Cheng Im tersenyum. Dia Tio Chie Hiong, Oh Hui Kong Taisu manggut-manggut. Julukannya Pek Isin Hiap kan benar, Tio Chie Hiong mengangguk. Itu hanya julukan kosong, Oh Mi Tohut Hui Kong Taisu tersenyum. Mau merendah berarti berisi, berisi memang harus merendah. Terima kasih atas nasihat Taisu ucap Tio Chie Hiong. Taisu, bolehkah aku memeriksa Taisu Oh Mi Tohut silakan Hui Kong Taisu mengangguk. Tio Chie Hiong mulai memeriksa ketua Xiao Lim setelah beberapa saat kemudian barulah ia membuka mulut. Tidak apa-apa, Tio Chie Hiong tersenyum dan sekaligus mengambil dua butir obat, lalu diberikan kepada Hui Hong Taisu. Makanlah obat ini, dalam waktu tiga hari Taisu pasti semingur Oh Hui Kong Taisu masih tampak ragu. Taisu jangan ragu Lim Cheng Im memberitahukan. Dia belajar ilmu pengobatan pada Sok Dieng Yong, Oh Mi Tohut Hui Kong Taisu segera memasukkan kedua butir obat itu ke dalam mulutnya, dan tanpa dengan air ditelannya kedua butir obat tersebut. Taisu harus menghimpun Liu Kang, ujar Tio Chie Hiong dan menambahkan. Aku akan membantu Taisu dengan Liu Kangku, Oh Mi Tohut Hui Kong Taisu mulai menghimpun Liu Kangnya untuk mengobati luka dalamnya. Tio Chie Hiong menggeserkan badannya ke belakang Hui Kong Taisu, lalu sepasang telapak tangannya ditempelkan pada punggung Hua Shio tua itu, sekaligus mengerahkan Pan Yok Hian Tian Xin Kang. Hui Hong Taisu terkejut, karena merasakan adanya hawa hangat mengalir ke dalam tubuhnya. Namun ia pun bergerang dalam hati, sebab hawa hangat itu justru akan membantunya menyembuhkan luka dalamnya. Berselang beberapa saat kemudian, Tio Chie Hiong melepaskan tangannya. Hui Hong Taisu pun berhenti menghimpun Liu Kangnya sambil membuka matanya. Oh Mi Tohut wajah Hui Kong Taisu sudah tidak begitu pucat lagi. Terima kasih Liu Kangmu sungguh tinggi sekali seharusnya aku yang berterima kasih kepada Taisu, ujar Tio Chie Hiong. Kenapa Hui Kong Taisu tercengang? Karena Taisu yang mengundur kedua orang tuaku di Pekintia, Tio Chie Hiong memberitahukan. Oh Mi Tohut Hui Kong Taisu memandangnya lembut. Ternyata engkau putra almarhum Hui Tiam Butek dan almarhum Masin Pian Bijin betul, Taisu, Tio Chie Hiong mengangguk. Tapi kakakku pun telah mati, siapa kakakmu tanya Hui Hong Taisu. Peih Moli, Tio Chie Hiong memberitahukan. Kakakku pun mati di tangan empat dalai lama Tibet, Oh Mi Tohut dalai lama jubah kuning yang melukaiku. Kalau ketiga paman guruku tidak muncul, mungkin aku telah mati Oh Ye A. Hui Hong Taisu ingin minta tolong kepada Tio Chie Hiong untuk mengobati ketiga paman gurunya, tapi merasa tidak enak membuka mulut. Taisu Tio Chie Hiong tersenyum. Bukankah Xiao Lim Sem Tiang Lo juga terluka ya, Hui Hong Taisu mengangguk. Maukah Taisu mengantar kami menemui Sem Tiang Lo tanya Tio Chie Hiong dengan maksud mengobati ketiga tetua Xiao Lim. Oh Mi Tohut baiklah Hui Hong Taisu bergirang dalam hati, lalu mengajak Tio Chie Hiong dan Ling Cheng In ke ruang dalam sesampainya di pintu ruang dalam, Hui Hong Taisu tidak langsung masuk melainkan melongok ke dalam. Begitu pula Tio Chie Hiong dan Ling Cheng Im. Mereka melihat tiga Hui Oshio berusia lanjut sedang duduk bersila, tangan saling menempel, ternyata ketiga Hui Oshio berusia lanjut itu saling membantu mengobati luka dalam masing-masing dengan Uwe Kang. Taisu ujar Tio Chie Hiong. Aku akan membantu ketiga tetua itu, Oh Mi Tohut Hui Hong Taisu mangguk-manggut. Tio Chie Hiong berjalan masuk lalu duduk di belakang salah seorang tetua, dan menempelkan sepasang telapak tangannya pada punggung tetua itu. Berselang beberapa saat kemudian, barulah ia melepaskan tangannya. Begitu pula ketiga tetua itu, bahkan mereka lalu membuka matanya. Oh Mi Tohut Siaw Lin Sampi yang lo tampak terkejut ketika melihat Tio Chie Hiong duduk di situ. Engkau yang membantu kami tadi ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Oh Mi Tohut Siaw Lin Sampi yang lo memandangnya kagum. Lua Kang apa yang kau pergunakan tadi Panyok Hian Tian Sin Kang, Tio Chie Hiong memberitahukan. Oh Mi Tohut Siaw Lin Sampi yang lo mangguk-manggut. Hanya engkau yang mampu menghadapi Bu Lin Sampi, Paman Guru Wihong berjalan masuk dengan wajah berseri. Dia adalah Pek Isin Hiap, namanya Tio Chie Hiong, Oh Mi Tohut Hwi Kong, engkau juga sudah sembuh. Ya, Paman Guru, Oh Mi Tohut dengan munculnya Pek Isin Hiap, maka rimba perselatan pun akan selamat. Maaf, tetua aku mau mohon diri ucap Tio Chie Hiong karena tidak mau mengganggu ketenangan ketiga tetua itu. Engkau memiliki ilmu penakluk iblis, siapa yang mengajarmu tanya Siaw Lin Sampi yang lo mendadak. Tian Tai Sian Su, jawab Tio Chie Hiong jujur. Oh Mi Tohut, Oh Mi Tohut, maaf, tetua aku mohon diri ucap Tio Chie Hiong. Oh Mi Tohut Siaw Lin Tiang lo manggut-manggut. Hui Hong Tai Su, Tio Chie Hiong dan Lin Cheng In meninggalkan ruang dalam itu, kemudian Tio Chie Hiong berpamit. Maaf, Tai Su kami mau mohon diri karena masih harus ke Gunung Butong, Oh Mi Tohut, Hui Kong Tai Su manggut-manggut. Tio Chie Hiong dan Lin Cheng In segera berangkat ke Gunung Butong. Bebetapa hari kemudian mereka sudah tiba di gunung itu bisa begitu cepat tiba karena mereka menggunakan gingkang. Tio Chie Hiong dan Lin Cheng In berdiri di depan Sam Ching Koan. Tak berapa lama kemudian, beberapa tosu dengan pedang di tangan menghampiri mereka. Maaf ucap salah seorang dari mereka. Ada urusan apa kalian berdua datang kemari namaku Lin Cheng In, ayahku adalah ketua Kepang, kakeku adalah Sam Gansin Kepang, Lin Cheng In memperkenalkan diri kakek yang menyuruh kami datang kemari untuk mengobat Tiet Hian Tojin, Oh Oh Toh Su itu manggut-manggut. Kemudian memandang Tio Chie Hiong. Pemuda ini, dia pek isin hiap, sahut Lin Cheng In. Oh Toh Su itu tampak terkejut. Maaf, maaf mari ikut aku ke dalam tosu itu berjalan ke dalam. Tio Chie Hiong dan Lin Cheng In mengikutinya dari belakang. Tak lama mereka sudah sampai di sebuah ruangan, yang di situ tampak seorang tosu tua duduk dengan wajah pucat pias. Lapor pada ketua tosu itu memberitahukan. Cucu Sam Gansin Kee dan pek isin hiap berkunjung, Oh It Hian Tojin memandang mereka berdua. Silakan duduk Tio Chie Hiong dan Lin Cheng In duduk di hadapan It Hian Tojin. Setelah mereka duduk, It Hian Tojin menghela nafas panjang. Kalau Sam Gansin Kee dan Kim Siaw Su Seng terlambat datang, mungkin Partai Butong telah musnah. Kakeku dan kakek sastrawan bertempur dengan empat dalai lama, mereka berdua terluka, Lin Cheng In memberitahukan. Oh It Hian Tojin terkejut bukan main. Bagaimana keadaan Bu Lim Ji Hie tidak apa-apa, sahut Lin Cheng In sambil melirik Tio Chie Hiong. Dia yang menolong kakeku dan kakek sastrawan, Oh It Hian Tojin. Siapa pendekar muda ini dia pek isin hiap, namanya Tio Chie Hiong, Lim Cheng In memperkenalkan. Oh Oh It Hian Tojin manggut-manggut, kemudian menghela nafas. Aku telah terluka dalam, kakek menyuruh kami kemari untuk mengobati Tio Jin Lim Cheng In memberitahukan. Engkau mahir ilmu pengobatan tanya It Hian Tojin kurang percaya. Dia, Lim Cheng In menunjuk Tio Chie Hiong. Peisin hiap, It Hian Tojin menatapnya seraya bertanya. Engkau mahir ilmu pengobatan hanya mahir sedikit. Tio Chie Hiong tersenyum, lalu memeriksa It Hian Tojin dan kemudian manggut-manggut. Tidak apa-apa, It Hian Tojin diam. Kelihatannya dia masih ragu akan ilmu pengobatan Tio Chie Hiong oleh karena itu Cheng In sebera memberitahukan. Dua tahun lebih dia belajar ilmu pengobatan kepada Sok Dieng Yong, Oh It Hian Tojin terkejut. Memang benar, Tio Chie Hiong menganggut dan kemudian memberikannya sebutir obat. Luka dalam Tojin tidak begitu parah, makanlah obat ini, dalam waktu beberapa hari Tojin pasti sembuh, terima kasih ucap It Hian Tojin dan langsung makan obat tersebut. Tojin tidak usah berterima kasih padaku, sebaliknya aku malah harus berterima kasih kepada Tojin, ujar Tio Chie Hiong. Lo It Hian Tojin tercengang. Kenapa bukankah Tojin telah mengubur kedua orang tuaku di Pek Intia Tio Chie Hiong memberitahukan. Jadi engkau putra almarhum Hui Tiam Butek dan almarhum Masin Pian di Jinet Hian Tojin terbelalak. Ya, Tio Chie Hiong mengangguk dan menambahkan. Pek Imoli adalah kakakku, tapi, dia telah mati di tangan empat dalai lama, ak-a-ah It Hian Tojin menghela nafas. Kini rimba persilatan sudah mulai kacau, sebab muncul Semmo Kau, kau cucunya adalah Bulim Semmo, ujar Lim Cheng Im. Ya, It Hian Tojin manggut-manggut. Kelihatannya Bulim Semmo ingin menguas air rimba persilatan, jangan khawatir, Tojin Lim Cheng Im tersenyum. Kakak Hiong dapat menghadapi Bulim Semmo, Oh It Hian Tojin menatap Tio Chie Hiong dalam-dalam. Benarkah itu mudah-mudahan jawab Tio Chie Hiong. Syukurlah ucap It Hian Tojin. Maaf ucap Tio Chie Hiong sambil bangkit berdiri. Kami mau mohon diri Et Hian Tojin manggut-manggut lalu mengantar Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im sampai di depan Sem Ching Koan. Bab 25 Tai Li Kongcu, Puteri Tai Li. Kini Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im mulai melakukan perjalanan kembali ke markas pusat Kepang. Dalam perjalanan ini, Tio Chie Hiong sering melamun. Kakak Hiong, Lim Cheng Im tersenyum. Kenapa engkau sering melamun aku, aku, Tio Chie Hiong menghela nafas. Kakak Hiong, mari kita duduk beristirahat sejenak di bawah pohon ajak Lim Cheng Im. Tio Chie Hiong mengangguk. Mereka berdua lalu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon rindang setelah duduk Tio Chie Hiong terus memandang lurus ke depan. Kakak Hiong Lim Cheng Im tersenyum geli. Engkau sedang merindukan kakakku ya ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Kenapa engkau begitu merindukannya, tanya Lim Cheng Im sambil memandangnya dengan mata berbinar-binar. Aku, aku, Tio Chie Hiong menundukan kepala. Jangan begitu, kakak Hiong Lim Cheng Im tersenyum. Aku khawatir engkau akan menderita sakit rindu, adik Im Tio Chie Hiong mengerutkan kening. Bagaimana menurut pendapatmu maksudmu mengenai apa Lim Cheng Im terheran-heran karena pertanyaan Tio Chie Hiong tiada ujung pangkalnya? Apakah wajah Tio Chie Hiong tampak kemerah-merahan? Dia telah menerima salamku. Kakakku pasti sudah menerima salammu, adik Im. Apakah dia juga sedang merindukanku? Kau percayalah sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum. Dia pasti rindu padamu juga, kok engkau begitu yakin Tio Chie Hiong menatapnya. Aku adiknya, tentu tahu bagaimana sifatnya, Lim Cheng Im tersenyum lagi dan menambahkan. Kalau tidak menyukaimu, tidak mungkin dia mau bercakap-cakap denganmu, kan NG Tio Chie Hiong manggut-manggut. Tapi, kenapa dia tidak berpamit kepadaku ketika mau pergi? Mungkin, dia merasa malu, sahut Lim Cheng Im dengan hati berbunga-bunga karena Tio Chie Hiong begitu merindukan Im Cheng dirinya juga. Ketika mau pergi, dia menitip salam kepadaku untukmu, oh wajah Tio Chie Hiong berseri. Kalau begitu, dia pasti juga jatuh hati padaku, benar, Lim Cheng Im menganggut. Namun mendadak ia mengerutkan kening sambil memandang ke depan. Ternyata ia melihat seorang pemuda tampan menghampiri mereka siapa pemuda tampan itu. Tidak lain Kutek Chun lah mendekati Tio Chie Hiong sambil tersenyum-senyum, sedangkan Lim Cheng Im terus menatapnya. Saudara Tio panggilnya. Oh, saudaraku Tio Chie Hiong sebera bangkit berdiri apa kabar baik, baik saja, sahut Kutek Chun sambil tertawa gembira. Tidak disangka kita akan bertemu di sini oh ya, siapa saudara ini di A Cheng Im, putra Lim Peng Heng, ketua Kepang, Tio Chie Hiong memperkenalkan. Oh, Kutek Chun segera menjura. Selamat bertemu, saudara Lim Lim Cheng Im balas menjura, namun tidak mengucapkan sepatah katapun, Melainkan terus menatapnya dengan kening berkerut sebetulnya Kutek Chun ingin mengerahkan ilmu hitamnya terhadap Tio Chie Hiong, namun ia tahu Lim Cheng Im terus menerus mengawasinya, maka ia tidak berani melaksanakan niatnya lah pun ingin melancarkan serangan mendadak terhadap Tio Chie Hiong, namun khawatir Lim Cheng Im akan menyerangnya pula. Karena itu, ia terpaksa menunggu kesempatan lain. Maaf, saudara Tio aku harus pamit ucapnya sambil tersenyum. Kok cepat? Kita masih belum mengobrol, sahut Tio Chie Hiong heran. Aku masih ada urusan lain, sampai jumpa Kutek Chun segera meninggalkan mereka. Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im duduk kembali, namun kening Lim Cheng Im terus berkerut. Eh, Tio Chie Hiong heran. Kenapa engkau kakak Hiong engkau punya suatu dendam dengan orang itu Lim Cheng Im balik bertanya. Tidak, Tio Chie Hiong menggelengkan kepala. Kakak Hiong Lim Cheng Im menatapnya. Engkau kenal dia di mana dia putra almarhum Hang Lui Kiam Hek. Tio Chie Hiong memberitahukan, sekaligus menutur tentang dirinya pernah bekerja di Puri Angin Halilintar. Pada waktu itu engkau masih kecil, ujar Lim Cheng Im seusai mendengar penuturan itu. Fang Ling Hiong menganggapmu sebagai adik, lagi pula dia telah mencintai Kutek Chun dan kini Fang Ling Hiong sudah tiada. Tapi kenapa dia, memangnya ada apa tanya Tio Chie Hiong heran. Kakak Hiong, engkau tidak memperhatikan sorot metu dan gerak geriknya tanya Lim Cheng Im. Tidak, sorot matanya penuh hawa membunuh, sedangkan gerak geriknya seakan ingin menyerangmu secara mendadak, Lim Cheng Im memberitahukan maka aku terus-menerus mengawasinya. Tanda petik. Hahaha Tio Chie Hiong tertawa. Kakak Hiong Lim Cheng Im mengerutkan kening. Aku serius nih jangan tertawa adik Im, tidak baik terlampau banyak curiga, ujar Tio Chie Hiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hiong Lim Cheng Im menghela nafas. Engkau sangat jujur dan hatimu pulos, maka tidak tahu akan kelicikan orang, adik Im Tio Chie Hiong memandangnya. Aku tidak punya dendam apapun dengan dia, kenapa dia ingin membunuhku sorot metu dan gerak geriknya memang begitu, apa sebabnya dia ingin membunuhmu, aku pun tidak habis pikir, sahut Lim Cheng Im menambahkan. Kakak Hiong, apabila engkau bertemu dia lagi, haruslah hati-hatinya, Tio Chie Hiong mengangguk. Kakak Hiong Lim Cheng Im mengalihkan pembicaraan. Ketika engkau bertempur dengan para anggota Sam Mokau dan Empat Dalai Lama, engkau bergerak begitu cepat. Sebetulnya gerakan apa itu itu adalah Kyo Kiong Santian P.O., ilmu langkah kilat, sahut Tio Chie Hiong lalu berpikir sejenak. Adik Im, ya, kepandainmu masih belum begitu tinggi. Ketika melawan para anggota Sam Mokau, engkau kewalahan oleh karena itu, aku ingin mengajarmu Kyo Kiong Santian P.O., terima kasih, kakak Hiong. Setelah engkau menguasai ilmu langkah kilat, engkau pasti bisa meloloskan diri kalau bertemu lawan berkepandain tinggi. Tapi engkau harus ingat satu hal, hal apa aku ingin mengajarmu ilmu langkah kilat, bukan karena engkau adik Im Cheng, ujar Tio Chie Hiong sungguh-sungguh. Kalaupun engkau bukan adiknya, aku tetap mengajarmu, kenapa karena sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah menyayangimu seperti adik sendiri. Diri jadi engkau jangan salah paham, aku mau mengajarmu ilmu langkah kilat itu bukan lantaran engkau adalah adik Im Cheng Tio Chie Hiong menjelaskan. Terima kasih, kakak Hiong Lim Cheng Im tersenyum. Nan, perhatikan baik-baik gerakan ku Tio Chie Hiong bangkit berdiri dan berjalan ke depan beberapa depa, kemudian badannya mulai bergerak. Lim Cheng Im pusing menyaksikannya, maka bagaimana mungkin ia dapat mengikuti gerakan-gerakan itu? Kakak Hiong aku tidak bisa melihat jelas gerakan-gerakan beserunya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tio Chie Hiong tidak menyahut, bahkan masih terus bergerak. Berselang sesaat barulah ia berhenti, lalu mendekati Lim Cheng Im. Engkau sudah menyaksikan gerakan-gerakanku bukan ya? Tapi, aku tidak bisa melihat secara jelas. Aku tahu itu, Tio Chie Hiong tersenyum. Lihatlah permukaan tanah itu, aku telah meninggalkan bekas kakiku di situ. Lim Cheng Im memandang ke permukaan tanah itu. Dilihatnya ratusan jejak kaki. Ikuti jejak kakiku itu ujar Tio Chie Hiong. Aku akan memberi petunjuk kepadamu. Ya, Lim Cheng Im berjalan ke sana, kemudian bergerak mengikuti jejak-jejak kaki tersebut. Kalau Lim Cheng Im melakukan kekeliruan, Tio Chie Hiong langsung memberi petunjuk. Adik Im kau mundur dulu, baru maju, Lim Cheng Im menurut. Kemudian Tio Chie Hiong manggut-manggut. Sekarang engkau harus ke kiri, baru ke depan dan harus mundur. Tio Chie Hiong memberi petunjuk lagi. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Lim Cheng Im dapat bergerak tanpa melakukan kekeliruan lagi. Bagus seru Tio Chie Hiong sambil tersenyum. Apakah engkau sudah hafal gerakan-gerakan itu ya? Lim Cheng Im mengangguk, lalu mendekati Tio Chie Hiong. Bagaimana? Apakah sudah lumayan? Memang sudah lumayan, Tio Chie Hiong manggut-manggut. Kemudian menghapus jejak-jejak kakinya itu, dan setelah itu mendadak bergerak lagi. Kakak Hiong Lim Cheng Im terbelalak. Gerakan-gerakan itu masih ada kelanjutannya ya, sahut Tio Chie Hiong, lalu menghentikan gerakannya. Adik Im, ikutilah lagi jejak-jejak kaki ku ya. Lim Cheng Im mulai bergerak lagi mengikuti jejak-jejak kaki Tio Chie Hiong. Apabila Lim Cheng Im melakukan gerakan yang salah, Tio Chie Hiong segera memberi petunjuk. Berselang beberapa saat kemudian, Lim Cheng Im sudah mengusai semua gerakan itu walau masih agak lamban. Terima kasih, kakak Hiong ucap Lim Cheng Im sambil duduk beristirahat di bawah pohon. Tio Chie Hiong hanya tersenyum. Mendadak Lim Cheng Im memandangnya seraya berkata. Ketika bertempur dengan mereka, engkau hanya mengibaskan lengan baju. Apakah tidak ada jurus-gurus lain tidak ada? Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Jadi engkau hanya bisa mengibaskan lengan baju Lim Cheng Im terbelalak. Kelihatan dia masih kurang percaya. Ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Kalau begitu, wajah Lim Cheng Im berseri. Engkau harus menciptakan semacam ilmu. Oh, Tio Chie Hiong tampak tertarik. Kalau tidak bagaimana engkau menghadapi Bulim Sam Moklak Lim Cheng Im memandangnya. Benar juga, Tio Chie Hiong manggut-manggut. Tapi aku tidak mempunyai senjata, kakak Hiong Lim Cheng Im memberitahukan. Bukankah Suling Kumala itu senjatamu? Benar, Tio Chie Hiong tersenyum. Kenapa aku lupanan engkau boleh menciptakan ilmu Suling Kumala, ujar Lim Cheng Im serius. M.G. Tio Chie Hiong mengangguk lalu duduk bersila dan memejamkan matanya. Tak seberapa lama kemudian, di depan matel, Tio Chie Hiong mulai muncul berbagai macam jurus ilmu pedang, yakni ilmu pedang hanglui kiam kun hoat, ilmu pedang angin halilintar, tuhun kiam hoat, ilmu pedang pengejar roh, toat beng kiam hoat, ilmu pedang pencabut nyawa, semciat kun hoat, tiga jurus tongkat maut, dan tah kau hoat, ilmu tongkat pemukul anjing. Terakhir muncul gerakan-gerakan aneh, yakni gerakan-gerakan monyet putih dari puncak gunung Tiansan makin lama gerakan-gerakan itu makin nyata, sehingga sepasang tangan Tio Chie Hiong ikut bergerak. Lim Cheng Im terbelalak ketika menyaksikan gerakan-gerakan tangan Tio Chie Hiong, sebab gerakan-gerakannya sangat aneh. Namun ia diam saja, sama sekali tidak berani mengganggu sementara sepasang tangan Tio Chie Hiong masih terus bergerak. Berselang beberapa saat kemudian, barulah ia berhenti dan membuka matanya. Adik Im ujar Tio Chie Hiong sambil tersenyum. Aku tiah berhasil menciptakan semacam ilmu yang menggunakan suling kumala, oh wajah Lim Cheng Im berseri. Cobalah perlihatkan kepada ku baik, Tio Chie Hiong mengangguk lalu bangkit berdiri adik Im, berdiri agak jauh Lim Cheng Im segera mundur beberapa dipas. Sedangkan Tio Chie Hiong sudah mengeluarkan suling kumalanya, lalu mulai bergerak laksana kilat. Tampak suling kumayanya berkelebat ke sana kemari, bahkan mengeluarkan suara ngungungan pula. Dengan mulut ternganga lebar Lim Cheng Im menyaksikannya, sebab ia sama sekali tidak menyangka kalau Tio Chie Hiong mampu menciptakan ilmu suling kumala yang begitu lihai dan hebat. Setelah Tio Chie Hiong berhenti, Lim Cheng Im segera bertepuk tangan sambil menghampirinya. Kaka Hiong ucap Lim Cheng Im dengan wajah ceria. Aku mengucapkan selamat padamu sebab engkau telah berhasil menciptakan semacam ilmu yang tanpa tanding. Adik Im Tio Chie Hiong tersenyum. Jangan mengatakan tanpa tanding, aku malu mendengarnya. Kaka Hiong, engkau sudah memilih nama yang tepat untuk ilmu itu tanya Cheng Im mendadak. Belum, sahut Tio Chie Hiong. Pikirlah nama yang tepat untuk ilmu itu desak Lim Cheng Im. Tio Chie Hiong berpikir, lama sekali barulah ia membuka mulut sambil tertawa gembira. Akanku namai. Gong Siao Bit Chiat Keng Hoat, ilmu suling kumala pemusnah kepandayan. Kok aneh sekali kedengarannya Lim Cheng Im terbelalak. Ilmu suling kumala yang kuciptakan ini terdiri dari tujuh jurus, dan setiap jurusnya pasti dapat memusnahkan kepandayan pihak lain, Tio Chie Hiong menjelaskan. Maka ku namai tujuh jurus ilmu suling kumala pemusnah kepandayan, Oha Lim Cheng Im manggut-manggut. Nama jurus-jurus itu belum ada, Tio Chie Hiong memberitahukan. Kalau begitu, Lim Cheng Im memandangnya. Engkau perlihatkan sejurus demi sejurus, biar aku yang memberikan nama bagaimana terima kasih ucap Tio Chie Hiong, kemudian mempertunjukkan jurus pertama, setelah itu ia bertanya. Harus menamai apa jurus ini ketika engkau mempertunjukkan jurus itu, terdengar suara ngungungan, maka jurus itu harus dinamai. Sanpang Teliat, Gunung Runtung Bumi Retak, bagaimana bagus, sahut Tio Chie Hiong. Sekarang jurus kedua, Tio Chie Hiong mempertunjukkan jurus kedua dan Lim Cheng Im menyaksikannya dengan matlah, terbelalak. Bagaimana tanya Tio Chie Hiong setelah berhenti. Harus dinamai apa jurus kedua itu, helang tau-tau, ombak laut menderu-deru, sahut Lim Cheng Im. Tepat, Tio Chie Hiong tertawa gembira, kemudian mempertunjukkan jurus ketiga. Cian Im Giyok Siao, ribuan bayangan Bu Ling Kumala, seru Lim Cheng Im. Tio Chie Hiong tersenyum dan mempertunjukkan jurus keempat, Lim Cheng Im pun berseru. Hoan Tian Chie Hiong, membalikan langit memutarkan bumi, berselang beberapa saat kemudian, Tio Chie Hiong telah usai mempertunjukkan ketujuh jurus ilmu Suling Kumala pemusnah kepandayan, dan Lim Cheng Im pun telah memberi nama jurus-jurus tersebut. Kakak Hiong, Lim Cheng Im menatapnya kagum. Bukan main hebat dan lihainya ilmu Suling Kumalamu itu atas susulmu, sahut Tio Chie Hiong sambil tersenyum lembut. Kakak Hiong, itu merupakan ilmu menggunakan senjata, jadi engkau masih belum memiliki ilmu pukulan tangan kosong, ujar Lim Cheng Im memberitahukan. Alangkah baiknya engkau menciptakan ilmu pukulan juga, sebab selama ini engkau hanya mengibaskan lengan baju, MGMM Tio Chie Hiong mengangguk, lalu kembali duduk bersilah sekaligus memejamkan matanya. Berselang sesaat, ia membuka matanya sambil tersenyum dan berkata, Adik Im, aku telah berhasil menciptakan beberapa gerakan tangan kosong, tapi, kenapa itu menggunakan jari telunjuk, oh? Adik Im, aku akan kuperlihatkan, ujar Tio Chie Hiong. Wajah Lim Cheng Im langsung berseri dan segera mundur beberapa depa. Tio Chie Hiong mulai bergerak berdasarkan kio-kiong santian P.O., kemudian mengibaskan lengan bajunya, dan menyentil dengan jari telunjuknya. Lim Cheng Im menyaksikan gerakan-gerakan itu dengan mulut ternganga lebar karena kagum. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Chie Hiong berhenti sambil tersenyum. Wah seru Lim Cheng Im. Hebat sekali adik Im Tio Chie Hiong memberitahukan. Ilmu tangan kosong itu akan kunamai Bip Ciat Sinci, Bip Ciat Sinci, jari sakti pemusnah kepandayan Lim Cheng Im tampak melongo. Ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Sebab aku menggunakan jari, MGMM Lim Cheng Im mangguk-mangguk. Kalau begitu, aku yang menama jurus-jurus itu, bagus. Tio Chie Hiong tertawa gembira. Akanku perlihatkan sejurus demi sejurus, Lim Cheng Im mengangguk. Kemudian Tio Chie Hiong mulai bergerak dan tampak jari telunjuknya berkelebatan kesana kemari. Matian Sing Sing, bintang-bintang bertaburan di langit, seru Lim Cheng Im. Tio Chie Hiong melanjutkan jurus kedua, kemudian Lim Cheng Im pun berseru lagi sambil bertepuk tangan. Hang Xiao Yunheng, angin berhembus awan bergerak, Tio Chie Hiong memperlihatkan jurus ketiga, keempat sampai jurus ketujuh dan Lim Cheng Im terus berseru memberi nama kepada jurus-jurus itu. Jit Goat Siang Tui, matahari dan bulan saling berkejaran, Cian Chi Sohte, ribuan jari menyapu bumi, seru Lim Cheng Im dan berkata setelah Tio Chie Hiong usai mempertunjukkan jurus-jurus tersebut. Kakak Hiong, engkau memang hebat sekali calon seorang maha guru, kelak engkau pasti bisa mendirikan sebuah perguruan. Adik Im, Tio Chie Hiong tersenyum sambil duduk di bawah pohon. Aku sama sekali tidak berniat itu kakak Hiong, Bip Siat Sin Chi itu berjumlah berapa jurus tanya Lim Cheng Im mendadak. Adik Im, Tio Chie Hiong menatapnya heran. Engkau tidak menghitung tadi tidak, Lim Cheng Im menggelengkan kepala. Bip Siat Sin Chi berjumlah tujuh jurus, Tio Chie Hiong menjelaskan. Namun kakiku bergerak sesuai dengan Kio Kiong Santian P.O., O.H. Lim Cheng Im mengangguk. Pantas gerakanmu secepat kilat kakak Hiong, aku yakin engkau tiada tanding di kolong langit. Kelak adik Im, Tio Chie Hiong tersenyum sambil memberitahukan. Setiah membuat perhitungan dengan empat dalai lama dan bulim Semmo, aku ingin hidup tenang dan damai di suatu tempat terpencil. Kenapa aku sudah jemuh akan rimba persilatan, bagaimana dengan kakakku tentunya, sahut Tio Chie Hiong dengan wajah agak kemerah-merahan. Kalau dia mencintaiku, tentunya dia akan ikut aku hidup tenang di tempat terpencil, tentu-tentu, Lim Cheng Im menundukkan kepala karena keterlepasan omong. Maksudku dia tentu mau ikut kakak Hiong tinggal di tempat terpencil, adik Im, Tio Chie Hiong menghela nafas. Engkau bukan dia, dan dia bukan engkau. Jadi engkau jangan memastikan itu kakak Hiong, Lim Cheng Im menatapnya mesra, tapi Tio Chie Hiong tidak memperhatikannya. Adik Im ujar Tio Chie Hiong. Aku ingin meniup suling, bagus-bagus wajah Lim Cheng Im berseri. Tio Chie Hiong meniup suling kemalanya, dan seketika terdengarlah halunan suara suling yang sangat merdu, menggetarkan kalbu dan menyentuh hati. Lim Cheng Im terus mendengarkan. Wajahnya tersirat cinta kasih yang sangat dalam, sehingga tanpa sadar ia menaruh kepalanya di bahu Tio Chie Hiong sedangkan suara suling mengelun makin menggetarkan kalbu. Ternyata Tio Chie Hiong mencurahkan seluruh rasa cintanya terhadap Im Cheng melalui suling kumalanya. Pada waktu bersamaan, mendadak muncul tiga orang. Salah seorang dari mereka seorang gadis berwajah cantik, namun dandanan mereka agak aneh, maka dapat diketahui bahwa mereka bertiga bukan orang Tiong Goan. Tampak pula sehelai selendang panjang melingkar di leher dan di badan gadis itu mereka bertiga lalu berdiri di hadapan Tio Chie Hiong dan Lim Cheng Im, Maka segeralah Lim Cheng Im menggesarkan kepalanya dari bahu Tio Chie Hiong. Tio Chie Hiong melihat kehadiran mereka di situ, tapi ia masih terus meniup sulingnya sedangkan gadis itu terus memandannya dengan mata berbinar-binar dan wajah berseri-seri. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Chie Hiong berhenti meniup sulingnya. Ketika ia memasukkan suling itu ke dalam bajunya, mendadak terdengar suara tepukan tangan. Ternyata gadis itu yang bertepuk tangan. Dua lelaki berusia lima puluhan itu juga memandang kagum pada Tio Chie Hiong. Sungguh menyentuh hati suara sulingmu aku kagum sekali, ujar gadis itu sambil tersenyum manis. Begitu menyaksikan senyuman manis gadis itu, Lim Cheng Im langsung membuang muka, namun kemudian memandang Tio Chie Hiong. Kelihatannya ia ingin tahu bagaimana ekspresi wajahnya lah berlejah hati, sebab wajah Tio Chie Hiong tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Suara sulingku kedengaran biasa-biasa saja, sahut Tio Chie Hiong sambil tersenyum. Engkau merendah, gadis itu juga tersenyum. Aku kemari justru karena mendengar suara sulingmu. Terus terang, suara sulingmu sungguh menggetarkan kabu. Itu pertanda engkau mahir sekali meniup suling, terima kasih atas pujian mana ucap Tio Chie Hiong. Gadis itu memang cantik sekali, tapi Tio Chie Hiong kelihatan tidak tertarik, namun tetap berlaku sopan dan ramah. Padahal di tempatku juga terdapat peniup suling yang ulung, namun masih kalah jauh dibandingkan denganmu, ujar gadis itu sambil tersenyum lagi. Maaf, karena aku sangat tertarik dan kagum akan kemahiranmu meniup suling, maka aku mohon sedila kiranya engkau meniup sekali lagi tidak boleh sahut Ling Cheng Im cepat. Eh gadis itu memandang Ling Cheng Im sambil tersenyum. Aku bertanya kepadanya, kenapa engkau yang menyahut di akuakak Hiong ku? Kenapa aku tidak boleh menyahut Ling Cheng Im melotot? Engkau pengemis gekil, tapi kenapa begitu galak gadis itu tertawa? Walau aku pengemis gekil, ayahku ketua Kepang Ling Cheng Im memberitahukan sambil bertolak pinggang. Oh oh gadis itu manggut-manggut. Ternyata aku sedang berhadapan dengan putra ketua Kepang. Aku tahu, Kepang di Tiong Goan sangat tersohorengkah siapa tanya Ling Cheng Im. Aku putri Tai Li, namaku Toan Pik Lian, sahut gadis itu bolahkah aku tahu nama kalian berdua? Lim Cheng Im dan Tio Chia Hiong sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu Tai Li Kong Cu. Tai Li merupakan sebuah negeri kecil di luar Tiong Goan, namun negeri itu sangat makmur dan rakyatnya senantiasa hidup tenang, damai dan sejahtera, karena Raja Tai Li merupakan raja yang bijaksana, juga berkepandaian tinggi. Nama Kuling Cheng Im, sahutnya sambil menjura. Dia, Tai Li Kong Cu melirik Tio Chia Hiong. Saya bertanya, adalah kakakmu dia bernama Tio Chia Hiong, kami, memang kakak adik, jawab Lim Cheng Im. Engkau marga Ling, dia marga Tio, Tai Li Kong Cu mengerutkan kening. Kok bisa jadi kakak beradik almarhum ayahku teman baik ayahnya, maka kami boleh dikatakan kakak adik, Tio Chia Hiong memberitahukan, namun ia sama sekali tidak memberi hormat pada Tai Li Kong Cu itu. Tai Li Kong Cu toan pitlian tersenyum-senyum. Oh ya, Sudika engkau meniup suling sekali lagi pokoknya tidak boleh sahut Lim Cheng Im cepat. Loh Tai Li Kong Cu terheran-heran. Kenapa dari tadi engkau melarang dia meniup suling untukku? Kenapa dia harus meniup suling untukmu Lim Cheng Im melotot? Karena aku sangat tertarik dengan suara suling itu ujar Tai Li Kong Cu sambil tersenyum lagi. Tertarik akan suara sulingnya atau ketampanannya tanya Lim Cheng Im mendadak dengan wajah tidak senang. Eha wajah Tai Li Kong Cu memerah. Adik Im tegur Tio Chia Hiong halus, jangan berlaku kurang ajar, dia berasal dari negeri Tai Li, jadi engkau jangan merendahkan adat istiadat Tiong Goan. Lagi pula secara tidak langsung akan mempermalukan Kepang, Lim Cheng Im tampak cemberut setelah mendengar teguran Tio Chia Hiong. Loh Tai Li Kong Cu menggumam. Kok anak lelaki juga bisa cemberut ada urusan apa dengan engkau tegur Lim Cheng Im ketus? Adik Im Tio Chia Hiong menjelaskan dengan sabar, Mereka datang dari negeri Tai Li yang begitu jauh, maka aku harus mengabulkan permintaannya. Karena kita ini orang Tiong Goan, boleh dikatakan sebagai cuan rumah, akhirnya Lim Cheng Im mengangguk setelah mendengar ucapan Tio Chia Hiong. Terima kasih, ucap Tokan Pik Lian. Tio Chia Hiong mulai meniup. Tokan Pik Lian mendengar dengan penuh perhatian, Begitu Pulau Lim Cheng Im dan kedua lelaki itu suara suling itu mengalun merdu, halus, dan menggetarkan kalbu sehingga, tanpa sadar Tai Li Kong Cu melepaskan selendangnya, lalu mulai menari mengiringi suara suling itu. Tai Li Kong Cu menari lemah gemulai selendang di tangannya juga meliuk-liuk lemas, menambah edahnya tarian itu. Tio Chia Hiong menyaksikannya dengan kagum. Begitu Pulau Lim Cheng Im, meski merasa panas pula dalam hati, sebab Tio Chia Hiong terus memandang Tai Li Kong Cu sedangkan Tai Li Kong Cu pun mengerling ke arahnya. Beberapa saat kemudian, barulah Tio Chia Hiong menghentikan tiupan sulingnya. Engkau memang pandai sekali meniup suling, membuat perasaanku terhanyut entah kemana, ujar Tai Li Kong Cu sambil tersenyum. Tarian Kong Cu juga sungguh indah, cuji Tio Chia Hiong. Hektometer-hektometer HMMM Lim Cheng Im mendehem beberapa kali. Adikmu itu agak aneh sifatnya, tukas Tai Li Kong Cu sambil tertawa kecil. Kelihatannya dia tidak begitu senang akan kehadiranku di sini, sifatnya memang begitu, ujar Tio Chia Hiong tersenyum. Tapi hatinya baik sekali, kakak Hiong, potong Lim Cheng Im cepat. Mari kita pergi tunggu Tai Li Kong Cu menahan mereka. Kenapa engkau menahan kami? Tanya Lim Cheng Im tidak senang. Ingin menanyakan sesuatu, ujar Tuan Pitlian, lalu memandang Tio Chia Hiong. Engkau mahir meniup suling, karena itu aku pun yakin engkau berkepandaian tinggi. Ya, kan ya, jawab Lim Cheng Im cepat. Kepandainya memang tinggi sekali, maka memperoleh julukan Pek Isin Hiap, Pek Isin Hiap Tai Li Kong Cu manggut-manggut. Engkau memang pantas memperoleh julukan Pek Isin Hiap, haha, itu hanya julukan kosong, gumam Tio Chia Hiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Karena engkau berkepandaian tinggi, aku ingin bertanding denganmu, ujar Tai Li Kong Cu mendadak matanya menatap pada wajah Tio Chia Hiong. Kong Cu salah seorang lelaki itu tampak terkejut. Sebelum berangkat ke Tiong Goan, Baginda sudah berpesan pada kami untuk menjaga Kong Cu, agar tidak membuat onar di Tiong Goan. Aku tidak membuat onar, hanya ingin bertanding dengan Pek Isin Hiap itu. Jadi kalian berdua tidak usah khawatir. Kila Tai Li Kong Cu. Kong Cu, sebaiknya jangan kalian berani melarangku. hamba tidak berani jawab kedua orang lelaki itu yang ternyata para pengawal istana Tai Li. Tio Chia Hiong Tai Li Kong Cu menatapnya dalam-dalam. Tentunya engkau sudi bertanding dengan aku, kan Tio Chia Hiong tersenyum. Kita tidak usah bertanding, aku mengaku kalah saja, ujarnya kemudian. Kakak Hiong Tegur Un Cheng Im tampak tidak senang. Kenapa engkau harus mengaku kalah? Hajar saja Kong Cu tak tahu diri itu adik Im. Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana tanya Tai Li Kong Cu? Engkau takut bertanding dengan aku Kong Cu. Tio Chia Hiong menghela nafas. Kita tidak bermusuhan, kenapa harus bertanding pertandingan persahabatan, bukan untuk saling membunuh, sahut Tai Li Kong Cu sambil tersenyum lembut. Sebab aku ingin menjajah berapa tinggi kepandaian Tio Chia Hiong, kakak Hiong, tidak perlu berbasah-basi dengan dia. Hajar saja dasak Lim Cheng Im, merasa panas ketika menyaksikan senyuman lembut itu diarahkan pada Tio Chia Hiong. Eh dengus Tai Li Kong Cu. Pengemis dekil, kenapa engkau begitu galak seperti perempuan cerwet hektometer dengus Lim Cheng Im? Kalau engkau menantangku, aku akan menghajarmu sampai lari terbirit-birit ke negeri Tai Li Oh, ya? Tai Li Kong Cu tersenyum lagi, lalu memandang Tio Chia Hiong. Kalau tidak berani bertanding dengan aku, berarti engkau telah mempermalukan kaum pesilat Tionggoan Tio Chia Hiong berpikir sejenak dan kemudian perlahan menganggukan kepala. Baik, mari kita bertanding. Senjataku adalah selendang ini, mana senjatamu? bertanya Tai Li Kong Cu. Aku akan melayanimu dengan tangan kosong, ujar Tio Chia Hiong. Silakan Kong Cu menyerang. Baiklah Tai Li Kong Cu manggut-manggut sambil tersenyum. Hati-hati, aku akan mulai menyerang Tai Li Kong Cu mengebutkan tangan dengan cepat seketika selendangnya melayang lemas ke arah tubuh Tio Chia Hiong. Tio Chia Hiong tidak berani memandang rendah pada Tai Li Kong Cu, sebab ia tahu orang itu memiliki iwakang tinggi. Kalau tidak, mana mungkin Tai Li Kong Cu menggunakan selendang itu sebagai senjatanya? Sepertinya selendang itu dibuat dari bahan khusus, tidak akan putus terbacok senjata tajam apapun. Ketika ujung selendang hampir menyentuh badan Tio Chia Hiong, seketika pemuda ini bergerak menggunakan ilmu langkah kilat untuk menghindar. Akan tetapi sungguh di luar dugaan, selendang itu pun mengikuti bayangannya. Karena itu, Tio Chia Hiong terpaksa melesat ke atas, kemudian berjungkir balik di udara. Tio Chia Hiong melayang turun dengan ringan. Tai Li Kong Cu sempat memandangnya dengan kagum, namun ia tidak melanjutkan serangannya. Kenapa engkau cuma berkelit? Tanya Tai Li Kong Cu. Takut akan melukai kuhuh dasar tak tahu malu deng Muslim Cheng In yang menyaksikan pertarungan itu. Tai Li Kong Cu mengerutkan kening, tapi kemudian tersenyum seraya berkata, Pengemis dekil, jagalah mulutmu itu akan merendahkan nama baik Kepang, lo adik im Tegur Tio Chia Hiong halus. Tidak baik berlaku kurang ajar, heto meter deng Muslim Cheng In sambil membanting-banting kaki. Ektai Li Kong Cu keheranan menyaksikannya. Peisin Hiap, adikmu itu sungguh aneh, bisa membanting-banting kaki, seperti perempuan saja dia memang begitu, Tio Chia Hiong tersenyum geli. Bahkan wajahnya pun sering memerah, oh Tai Li Kong Cu tercengang, lalu berkata pada Tio Chia Hiong, engkau harus menyambut seranganku, jangan cuma berkelit saja kakak Hiong teriak Ling Cheng Im. Serang dia dengan Bit Chiat Shin Chi, bersambung ke bagian 16. Terima kasih telah menonton!